Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali Dengan AMK2 Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Bab counter Di dalam Selyo Soft 2 ini Jadi disini Supaya kita bisa Mengetahui Sifat-sifat counter yang dimiliki Selyo Soft 2 ini Supaya nantinya pada saat bikin program kita bisa memanfaatkan dengan tepat Mari kita langsung buka program Selyo Soft 2 Klik 2 kali Kita tunggu proses loading Halaman project Selyo Soft 2 sudah terbuka Disini klik Klik yang tanda ini Klik 1 kali Klik 1 kali Kemudian pilih PLC Saya pilih yang ini Tipe SR3 Disini SR3 B261 BD Klik 1 kali Langsung klik next Disini langsung next Lagi Kemudian ladder diagram Langsung klik next Kemudian muncul halaman proyek Disini tempat kita membuat proyek Kali ini kita membahas masalah counter Contour di Selyo Soft 2 ini Disini ada beberapa pilihan Sampai 28 channel counter Kali ini kita coba Untuk membahas Counter Sifat-sifat counternya Kita buat dulu rangkanya Kita butuhkan input pertama Untuk start I1 Kemudian Counter C1 C1 Counter Kita pilih yang C ini Kalau kita pilih yang C ini Untuk counter up Maksudnya Counter yang menghitung naik Kita klik C Tarik Lepas Penyambungan kabel Kemudian Kita butuhkan input kedua Input kedua Untuk Counter Down Kita klik yang D ini Klik Tarik Lepas Counter Down Maksudnya Counter yang menghitung turun Kemudian Kita membutuhkan input ketiga I3 Lepas Untuk Mereset counter Reset R Klik Tarik ini Lepas Reset counter Reset counter Counter kalau di reset Nanti kembali ke 0 lagi Kemudian Normally open Dari kantor C1 Kita Buat Untuk Menghidupkan Output Key 1 Klik ini Tanda ini Kemudian Klik 1 kali Tarik Lepas Tanyakan kabel Kemudian Kita beri Comment C1 Commentnya Counter 1 Counter 1 Counter 1 Disini Tombol reset I3 Commentnya Tombol reset Input pertama Counter up Untuk Hitungan Naik Input kedua Counter down Counter down Counter yang menghitung Turun Oke Kemudian Setting Counter Disini Yang Perlu Kita Pahami Satu Persatu Disini Ada Namanya Value To Attain Maksudnya Nilai Yang Diinginkan Atau Nilai Yang Ditetapkan Disini Umpaknya Kita Moment Setting Counter Dengan Nilai 5 Maksudnya Nilai Yang Diinginkan Adalah 5 Itu Maksudnya Value To Attain Kemudian Poin Pertama Dari Counter Ini Output On When Preset Value Is Rig Maksudnya Output Akan On Saat Nilai Preset Sudah Tercapai Maksudnya Nilai Yang Ditetapkan Disini Sudah Tercapai Seandainya Disini Nilai Yang Ditetapkan Ini Saya Setting 5 Maka Pada Saat Content Menghitung Naik 1 2 3 4 5 Maka Output Akan On Kemudian Yang Kedua Yang Habis Kita Pahami Pond Kedua Adalah Output On When The Value Is Zero Output Akan On Saat Nilai Mencapai 0 Maksudnya Output Akan On Saat Nilai Mencapai 0 Berarti Counter Menghitung Turun Contohnya Seandainya Disini Kita Setting Kita Tetapkan Nilainya 7 Kita Tetapkan Nilainya 7 Kita Menggunakan Poin Kedua Output On When The Value Is Zero Maka Pada Saat Counter Itu Kita Hidupkan Maka Nilai Yang Diterima Sudah Muncul Adalah 7 Pada Saat Counter Pertama Kali On Nilai Yang Tampil Adalah 7 Kemudian Kalau Kita Menggunakan Poin Kedua Maka Nilai 7 Itu Kita Harus Menggunakan Counter Down Kita Hitung Turun Hitung Turun 7 6 6 5 4 3 2 1 0 Pada Saat Nilai Mencapai 0 Output Akan On Itu Maksudnya Begitu Oke Kita Coba Kita Menggunakan Poin Pertama Disini Kita Setting Value To Attain Kita Tetapkan 7 Maka Disini Oke Kita Simulasi Klik As Simulation Kemudian Klik Run Sudah Berputar Simulasi Bisa Dimulai Kita Coba Simulasi Diulang Dulu Ini Counter Up Input Pertama Simulator Run Oke Saya Input Pertama Saya Tekan Tekan 1 Kita Lihat Di Atas Ini Kita Lihat Ini Kontem Menghitung Naik Tekan 2 2 Tekan Lagi Naik 3 Tekan Lagi Naik 4 Tekan Lagi Naik 5 Tekan Lagi Naik 6 Tekan Lagi Naik 7 Pada Saat Nilai 7 Maka Output On Karena Value In Add Kita Tetapkan 7 7 Sekarang Kita Akan Menggunakan Poin Kedua Sekarang Kita Stop Dulu Simulator Kita Edit Disini Kita Klik Klik Dua Kali Untuk Setting Sekarang Value To Attain Tetap 7 Kita Menggunakan Poin Kedua Poin Pertama Sudah Kita Simulasikan Jadi Kalau Kita Menggunakan Poin Pertama Pada Saat Counter Pertama Kali On Nilai Yang Tampil Adalah 0 Kalau Kita Menggunakan Poin Pertama Pada Saat Counter Kita Hitung Naik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Mencapai 7 Maka Output Akan On Kalau Kita Menggunakan Poin Yang Pertama Sekarang Kita Gunakan Poin Yang Kedua Value To Attain Tetap 7 Kemudian Klik OK Kita Simulasi Bagaimana Nanti Sifat Counter Counter Kita Klik Kita Lihat Kita Menggunakan Poin Yang Kedua Nilai Counter Yang Tampil Sudah 7 Jadi Kita Akan Menghitung Turun Menggunakan Counter Down Jadi Counter Yang Di Rung Kedua Caranya Kita Menggunakan Counter Yang Kedua Ini Tetap Nanti Yang Kita Tekan Adalah Tombol Input Pertama Kemudian Untuk Counter Down Tombol Input Kedua I Dua Kita On Dulu Kalau I Dua Sudah On Maka Yang Kita Tekan Adalah Push Bottom Atau Tombol Input Pertama I Satu Kalau I Dua On Kalau I Satu Kita Tekan Maka Nanti Counter Akan Menghitung Turun Yang Berfungsi Adalah Counter Down Kita Coba Disini Nilai Preset Sudah 7 Kita Tekan Input Pertama Satu Turun 6 Turun Lagi 5 Kita Tekan Lagi 3 Pada Saat Counter Nilai Mencapai 0 Maka Output Akan On Itu Maksudnya Poin Kedua Dari Counter Parameter Kemudian Kita Coba Dulu Kita Stop Dulu Stop Simulation Edit Kita Kembali Ke Parameter Jadi Yang Perlu Dipahami Pada Saat Kita Memilih Poin Yang Kedua Output On When The Value Ricks Zero Sedangkan Value To Attend Nilai Yang Kita Inginkan Yang Kita Tetapkan Alah 7 Maka Pada Saat Counter Pertama Kali On Nilai Yang Tampil Yang Sudah Terterang Yang Sudah Kita Baca Adalah 7 Sehingga Kita Menggunakan Counter Down Menghitung Turun Sampai 0 Output On When The Value Ricks Zero Pada Output Akan On Saat Nilai Mencapai 0 Jadi Pada Saat Nilai Mencapai 0 Output Akan On Kalau Kita Menggunakan Poin Yang Pertama Sedangkan Value To Attain Tetap 7 Maka Pada Saat Pertama Kali Counter On Nilai Yang Tertera Adalah 0 Dan Kita Menghitung Naik Menggunakan Counter Up Satu Dua Tiga Sampai Nilai Mencapai 7 Output Akan On Begitu Pengertian Counter Yang Ada Di Dalam Cellio Soft 2 Mudah Mudah Bisa Dipahami Kita Belajar Counter Ini Sehingga Pada Saat Kita Membuat Program Kita Bisa Memanfaatkan Function Counter Dengan Tepat Mari Kita Coba Lagi Untuk Simulasi Kita Klik Simulation Kita Klik Run Kita Menggunakan Poin Pertama Disini Tampil Nol Counter Kita Hitung Naik Kita Menggunakan Counter Up Satu Kita Tekan Terus Tombol Start Input Pertama Sampai Mencapai 7 Output Akan On Ini Output On Pada Saat Nilai Mencapai 7 Sesuai Setting Yang Kita Inginkan Kemudian Kita Akan Reset Tombol Reset I3 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 Kita Tekan Maka Counter Kembali Ke 0 Kita Tekan Tombol Reset Input Ketiga Counter Akan Kembali Ke 0 Kembali Ke Nilai 0 Kita Stop Simulasi Begitu Teman Teman Kita Belajar Counter Dari Celliosoft 2 Mudah-mudahan Bisa Dipahami Terima kasih Telah Menonton Video ini Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan 상 seconds Auf Ketip lebih 啊 Indult